Terdakwa Caifung alias Apung, mantan HRD dan accounting di PT Laut Mas hanya tertunduk lesu di kursi pesakitan pengadilan negeri Batam. Karena didakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap perusahaan kargo yang berkedudukan di Singapura sebesar 2 juta dolar Singapura. Menurut majelis hakim yang menangani perkara tersebut, eksepsi yang diajukan oleh terdakwa melalui kuasa hukumnya ditolak lantaran materi eksepsi sudah masuk ke dalam pokok perkara. Penolakan terhadap eksepsi dari terdakwa Caifung alias Apung melalui putusan selain dibacakan majelis hakim Sahlan didampingi Taufik Nenggolan dan Yona Lamerosa. Dalam amar putusan tersebut, majelis hakim memerintahkan kepada jaksa penuntut umum Samuel Pangaribuan untuk menghadirkan saksi pada saat persidangan berikutnya. Usai persidangan, terdakwa Caifung alias Apung melalui kuasa hukumnya mengatakan bahwa tidak ada strategi khusus dalam menghadapi dakwaan dari jaksa penuntut umum. Strategi, tidak ada strategi. Pada pokoknya adalah, tadi kan sudah dengar, terdakwa dan penelitian. Tidak dapat menerima hasil kursus. Karena kami cukup yakin berapa materi eksepsi yang kami ajikan. Namun hakim tidak menerima. Kalau soal strategi itu kita akan menerima strategi. Yang pokoknya adalah, kami sangat harap saksi yang hendak diajukan jaksa penuntut umum, kami tahu lebih awal siapa saksi yang dimasukkan itu. Amir menambahkan terkait putusan selah dari majelis hakim, pihaknya menyatakan tidak terima. Namun mereka tetap menghormati putusan dan setuju untuk perkara tetap dilanjutkan. Sebelumnya, Caifung alias Apung menolak surat dakwaan yang dibacakan jaksa di persidangan atas tuduhan menggelapkan dana milik Megastar Shipping Private Limited sebanyak 2 juta dolar Singapura. Jemli Putan Diamond TV, melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Ayo.